Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam Kepada cujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Doa dan harapan saya Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan desekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin ya Rabbil Alamin Sahabat beriman, arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar menyeramkan Namun mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut Bisa juga merindukan kiriman doa dari keluarganya Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir di dalam mimpi Meminta agar keluarganya yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicaput bila mereka mati Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicaput bila mereka tidur Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42 Ibnu Qasir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepaskan arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan Berkaitan dengan mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal banyak ulama yang mengalaminya Mereka bertemu dengan orang-orang soli dalam mimpinya Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan oleh keluarga Hashim Al-Judari yang telah menceritakan Bahwa ia pernah melihat Hashim Al-Judari dalam mimpinya setelah Hashim meninggal dunia Lalu lelaki itu bertanya, bukankah kamu telah mati wahai Hashim? Dan Hashim menjawab, benar Lelaki itu bertanya lagi, sekarang kau berada di mana? Hashim pun menjawab, saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani Maka kami menerima berita-berita tentang kalian Lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah yang berkumpul itu tubuh kalian? Hashim menjawab, mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami Karena jasad kami telah hancur lulu lantah dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja Lelaki itu bertanya lagi, namun apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian? Hashim menjawab, kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit Lelaki itu bertanya lagi, mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya? Hashim menjawab, berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Usman Ibnu Suaid At-Tawawi Mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah Ketika ajalnya telah datang, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku Janganlah engkau menjadikan aku terhina saat aku mati Dan janganlah engkau menjadikan diriku merasa asing dalam kesendirianku Setelah ia meninggal, Usman Ibnu Suaid selalu menziari kuburannya setiap hari Jumat Mendoakannya serta memohonkan ampunan kepadanya Dan juga buat ahli kubur lainnya Pada suatu malam, aku melihat ibuku dalam mimpi Maka aku bertanya kepada ibuku Ibu, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras Dan sesungguhnya, aku segala puji bagi Allah Benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum Dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti Aku bertanya lagi kepadanya, apakah engkau mempunyai keperluan? Lalu ibu menjawab, ya, aku bertanya, keperluan apa? Ia menjawab, janganlah engkau meninggalkan kebiasaan menziarahi kami dan mendoakan bagi kami Sesungguhnya, aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat Jika engkau tiba di rumah keluargamu, maka dikatakan kepada aku Hai Rohiba, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku Sahabat beriman yang diram hati Allah, mimpi kerap disebut bunga tidur Merupakan gambaran atau pengalaman bahwa sadar yang melibatkan semua indra sewaktu tidur Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi itu buruk Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya Jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah SWT Karena sebenarnya, mimpi itu berasal dari Allah SWT Sedangkan jika kita mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Karena, bisa jadi, mimpi itu dari setan Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Said Al-Budri Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai Sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Maka hendaknya ia memuji Allah, karenanya dan ceritakanlah Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan Maka hendaknya ia meminta perlindungan dari keburukannya Dan janganlah menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakan Hadis Riwayat Bukhari Terkadang kejadian dalam mimpi bisa membuat seseorang khawatir, senang, sedih, dan ketakutan Bahkan kejadian di mimpi itu terasa seperti kenyataan Mungkin sebagian orang yang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur saja Namun sebenarnya, mimpi memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia Wallahu'alam bisawab Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh